Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Selamat Hari Minggu Selamat Masuki Minggu Prapaska yang keempat Di hari Minggu ini Tema khutbah kita diambil dari kitab Amsal Pasal yang ke-22 Ayat yang ke-3 Amsal Pasal 22 ayat yang ke-3 Namun sebelumnya marilah kita berdoa Ya Tuhan Bapak kami yang baik Bapak yang menciptakan langit dan bumi Beserta dengan isinya Bapak yang kami kenal dan kami sembah Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Oleh karena hari yang baik yang Engkau ciptakan Oleh karena kebaikan-Mu senantiasa nyata Di dalam kehidupan kami Dan Engkau yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Di tengah-tengah ibadah kami pada hari Minggu ini ya Tuhan Kami rindu untuk belajar bersama Dari kebenaran firman-Mu Karena itu ya Tuhan Urapilah kami satu demi satu Setiap yang menyaksikan tayangan video ini Agar semuanya boleh merasakan pertolongan Tuhan Boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan Melalui pemberitaan firman pada pagi hari ini Kau urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya ini Yalah roh kudusmu saja yang memberi kami pencerahan Supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan Di dalam kehidupan kami Bersabdalah kepada kami ya Tuhan Karena kami anak-anakmu sudah siap untuk mendengarkannya Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup Dan yang menghidupkan kami telah berdoa Amin Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Nats firman Tuhan kita pada pagi hari ini Diambil dari Amsal pasal 22 ayat yang ketiga Demikianlah firman Tuhan Kalau orang bijak melihat malapetaka Bersembunyilah ia Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus Lalu kena celaka Di dalam bahasa Ibrani ayat ini tertulis demikian Arum ra'a Kalau ada orang yang berhikmat Atau orang yang bijaksana Atau orang yang cerdas Di sini dikatakan arum Ra'a ra'a Dia melihat kecelakaan Dia melihat malapetaka Maka di situ dikatakan weyister Tertulis weyister Tapi seharusnya dibaca weyister Dia bersembunyi Dia menghindar Dia mengambil jalan untuk preventif Mencegah Ufetayim Tetapi orang yang bodoh Di situ dikatakan Atau orang yang tidak berpengalaman Afru dia akan berjalan terus Dan dia mengalami celaka Atau tertimpa malapetaka Nah Bapak Ibu Saudara Yang dikasihi Tuhan Nats Firman Tuhan ini Mengajarkan kita Bahwa dalam setiap kehidupan kita Dalam situasi apapun Di dalam kehidupan kita Sebagai orang yang beriman Kita juga diberi hikmat oleh Tuhan Kita juga diberi hokmah Kalau dalam bahasa Ibraninya Diberi kemampuan Untuk memutuskan sesuatu Berdasarkan hikmat yang berasal dari Tuhan Karena itu Menyikapi setiap kondisi Menyikapi setiap situasi Menyikapi setiap persoalan Dalam kehidupan kita Kita juga harus menggunakan Hikmat yang berasal dari Tuhan Nah di tengah merebaknya Wabah virus corona Atau COVID-19 ini Gereja-gereja Mendapat imbauan dari pemerintah Supaya membatasi Pertemuan-pertemuan Dalam jumlah banyak Kenapa? Karena pertemuan dalam jumlah banyak Itu memberi peluang Penyebaran virus menjadi Lebih cepat Kita tidak tahu siapa orang di sekitar kita Dengan siapa dia bergaul Dengan siapa dia bertemu Dengan siapa dia bersalaman Karena itu adalah sebuah langkah yang bijak Apabila kita Membatasi pertemuan-pertemuan Dalam jumlah besar Nah langkah yang bijak ini Langkah yang didasari oleh hikmat ini Harus didukung Oleh gereja Sebagai bagian dari bangsa dan negara ini Langkah yang bijak ini Harus mendapatkan topangan kita bersama Termasuk topangan doa Supaya langkah Pencegahan Menyebarnya Virus corona ini Dapat lebih maksimal lagi Dapat Menghasilkan Hasil-hasil yang positif Bagi bangsa dan negara kita Karena itu kita perlu ada hikmat Di dalam kekristenan Kita mengenal Yang disebut dengan Keputusan-keputusan etis Keputusan-keputusan yang lahir dari hikmat Yang Tuhan berikan Di dalam kehidupan kita Ada tiga pertimbangan Keputusan etis Bagi kita Orang percaya Pertimbangan yang pertama adalah Apakah Keputusan itu adalah benar Atau salah Atau dalam istilah Etika Kristen Disebut Keputusan deontologis Apakah langkah kita Untuk membatasi Pertemuan-pertemuan Seperti ini Dan mengadakan Ibadah-ibadah Di dalam Rumah-rumah Adalah langkah yang benar Atau langkah yang salah Di dalam Alkitab Dikatakan Supaya kita Jangan menjauhkan diri Dari Pertemuan-pertemuan Ibadah Artinya Kita harus Sedapat mungkin Melaksanakan Ibadah Dalam situasi Kondisi Yang bagaimanapun Ibadah tidak bisa Ditinggalkan Ibadah tidak boleh Dijauhi Itulah Kehidupan Orang percaya Karena ibadah Adalah bagian penting Dalam kehidupan Iman kita Sebagai orang-orang Percaya Ibadah itu Dimulai dari Yang paling kecil Yaitu Pribadi Lepas pribadi Setiap orang Dapat beribadah Sendiri-sendiri Setiap orang Dapat beribadah Berdoa Sendiri-sendiri Ibadah juga Bisa dalam bentuk Persekutuan Kecil Dimana Dua-tiga orang Berkumpul Kata firman Tuhan Maka Tuhan ada Di sana Maka Sangat Dianjurkan Kita Untuk beribadah Dalam Persekutuan-persekutuan Kecil Yang dimulai Dari Dalam Keluarga Yang dimulai Dari orang-orang Di sekitar kita Karena itu Ibadah Jangan sampai Berhenti Jangan sampai Ditiadakan Hanya Karena Persoalan Virus Corona Jangan Ditiadakan Dalam arti Mari kita Buat Ibadah-ibadah Itu Menjadi Lebih Kecil Dalam bentuk Komunitas-komunitas Kecil Dalam bentuk Persutuan-persutuan Kecil Yaitu Di dalam Keluarga Kita Di rumah Kita Masing-masing Nah Beribadah Di rumah Masing-masing Itu berarti Ada imam Di sana Kepala keluarga Dapat menjadi imam Di tengah-tengah keluarga Kita Memuji Tuhan Kita Berdoa Kita Merenungkan Firman Tuhan Di sana Nah Inilah Ibadah Dalam bentuk Persekutuan Kecil Jadi Sebagai Langkah Preventif Sebagai Langkah Upaya Mencegah Penyebaran Virus Corona Yang Sekarang Semakin Marah Di tengah-tengah Bangsa Dan negara Kita Bahkan Di seluruh Dunia Karena ini Sudah disebut Pandemi Oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO Maka Langkah Mengambil Kebijakan Beribadah Di rumah Masing-masing Adalah Sebuah Keputusan Yang Benar Menurut Alkitab Bukan Keputusan Yang Salah Tapi Ini Bukan Berarti Menjadi Pembenaran Buat Kita Untuk Tidak Beribadah Di Gerija Untuk Tidak Beribadah Di Dalam Persekutuan Yang Lebih Besar Kita Tentu Berharap Bisa Beribadah Dalam Persekutuan Yang Lebih Besar Tapi Dalam Situasi Kondisi Tertentu Dimana Hal Itu Tidak Memungkinkan Maka Kita Membatasinya Kita Membaginya Kedalam Kelompok-kelompok Yang Lebih Kecil Di Dalam Keluarga Kita Sehingga Ada Situasi Dimana Keluarga Bisa Beribadah Bersama-sama Membaca Merenungkan Firman Tuhan Memuji Tuhan Dan Berdoa Bersama-sama Itu Langkah Pertama Yang Kedua Keputusan Etis Diambil Berdasarkan Pertimbangan Baik Atau Buruk Jadi Ini Bicara Dampak Berbicara Tujuan Kalau Di dalam Etika Kristen Disebut Teleologis Bagaimana Kita Mempertimbangkan Supaya Kebijakan Kita Itu Keputusan Kita Itu Adalah Keputusan Yang Baik Yang Berdampak Baik Bagi Diri Kita Dan Juga Bagi Orang-orang Di Sekitar Kita Nah Apakah Bersekutu Di rumah Masing-masing Itu Adalah Langkah Yang Baik Yang Pasti Kenapa Karena Tubuh Kita Mungkin Dapat Kebal Atau Tidak Terkena Dampak Yang Begitu Signifikan Terhadap Penyebaran Virus Itu Tetapi Tubuh Kita Ini Dapat Menjadi Penyebar Apabila Kita Berinteraksi Dengan Orang-orang Yang Terkena Virus Corona Apalagi Menurut Laporan Pemerintah Sekarang Jumlahnya Terus Bertambah Sudah Ada ratusan Kasus Sudah Ada puluhan Yang Meninggal Meskipun Kita Melihat Ada Titik Harapan Disini Bahwa Ada Sejumlah Orang Yang Berhasil Disembuhkan Bahkan Presiden Joko Widodo Mengatakan Bahwa Pemerintah Akan Membeli Obat Yang Sudah Diuji Di Tiga Negara Dapat Memobati Virus Ini Sambil Pemerintah Melakukan Langkah-langkah Penjagaan Langkah-langkah Pengobatan Marilah kita Sebagai Gerija Mendukung Ini Sebagai Langkah Yang Baik Yaitu Dengan Kita Bersekutu Di rumah Kita Masing-masing Supaya Dampak Penyebarannya Dapat Semakin Kita Batasi Nah Yang Yang Ketiga Adalah Pertimbangan Tepat Atau Tidak Tepat Ini Berarti Bicara Tentang Situasi Dan Kondisi Bicara Tentang Konteksnya Konteksnya Tepat Tidak Kita Melakukan Ibadah Pada Situasi Yang Seperti Ini Melakukan Ibadah Sekali Lagi Saya Katakan Tadi Bahwa Ibadah Tidak Boleh Kita Hindari Ibadah Tidak Boleh Kita Jauh Tapi Ibadah Dalam Bentuk Yang Bagaimana Itu Bisa Kita Kreasikan Sedemikian Rupa Karena Tuhan Menciptakan Kita Otak Untuk Berpikir Tuhan Memberi Kita Hikmat Untuk Mengambil Keputusan Yang Tepat Maka Keputusan Yang Paling Tepat Dalam Situasi Dan Kondisi Bangsa Dan Negara Bahkan Seluruh Dunia Saat Ini Adalah Kita Beribadah Di Rumah Masing-masing Maka Nats Firman Tuhan Yang Dikatakan Dalam Amsal 22 Ayat 3 Tadi Kalau Orang Bijak Melihat Malah Petaka Bersembunyi Lah Dia Karena Bencana Lebih Baik Dicegah Lebih Baik Dihindari Daripada Kita Menantang Tuhan Dengan Cara Menceburkan Diri Dalam Bencana Itu Kiranya Firman Tuhan Pada Pagi Hari Ini Boleh Menjadi Pembekalan Buat Kita Bersama Sama Untuk Kita Renungkan Tuhan Memberkati Kita Berdoa Ya Tuhan Kami Bersyukur Kepadamu Ya Tuhan Karena Kebaikan Di Tengah Tengah Kehidupan Kami Kami Bersyukur Karena Engkau Tetap Memelihara Dan Menjaga Kami Kami Bersyukur Karena Tuhan Senantiasa Hadir Di Setiap Pergumulan Hidup Kami Di Tengah Tengah Pandemi Virus Corona Di Kebaksanaan Kepada Pemerintah Pemerintah Di Seluruh Bangsa Supaya Pemerintah Pemerintah Dari Berbagai Negara Boleh Saling Bahu Membahu Bekerjasama Menemukan Langkah Menemukan Solusi Terbaik Dalam Rangka Pencegahan Bahkan Bagaimana Mengatasi Virus Corona Ini Supaya Setiap Orang Yang Ada Di Seluruh Bangsa Boleh Hidup Dengan Baik Boleh Hidup Dengan Damai Sejahtera Mereka Boleh Hidup Dengan Tenang Dijauhkan Dari Serangan Virus Ini Kami Berdoa Ya Tuhan Untuk Tim-tim Medis Yang Bekerja 24 Jam Membantu Para Pasien Membantu Memeriksa Orang-orang Yang Terkena Dampak Virus Corona Biarlah Tuhan Memberi Mereka Kesehatan Kekuatan Ya Bapak Melindungi Hidup Mereka Ya Tuhan Dari Dampak Virus Corona Ini Sehingga Ya Tuhan Mereka Boleh Merawat Setiap Pasien Pasien Yang Ada Dan Boleh Disembuhkan Dengan Pertolongan Dan Kuasa Yang Berasal Daripada Kau Kami Berdoa Ya Tuhan Untuk Gerija Gerijamu Di Muka Bumi Ini Dimanapun Berada Lebih Khusus Yang Ada Di Indonesia Yang Mengambil Langkah Untuk Beribadah Di Rumah Masing-masing Kami Berdoa Biarlah Kuasa Tuhan Roh Kudus Tetap Hadir Meskipun Mereka Tidak Bersekutu Di Tengah-tengah Gedung Gereja Tetapi Mereka Tetap Melakukan Ibadah Bersama-sama Di Dalam Keluarga Berkati Setiap Kepala Keluarga Berkati Setiap Imam Dalam Keluarga Di Dalam Memimpin Dan Menjalankan Ibadah Di Gerejanya Masing-masing Di Rumahnya Masing-masing Supaya Mereka Dapat Menjalankan Ibadah Ini Dengan Baik Dengan Mereka Dapat Mengambil Keputusan Keputusan Yang Bijak Keputusan Keputusan Yang Etis Di Dalam Menyikapi Penyebaran Virus Corona Ini Dan Kami Berdoa Ya Tuhan Untuk Semua Bangsa Dan Negara Untuk Bangsa Indonesia Lebih Khususnya Biarlah Tuhan Menolong Bangsa Kami Untuk Keluar Dari Persoalan Ini Dari Pandemi Virus Corona Ini Sehingga Tuhan Persoalan Ini Dapat Terselesaikan Dengan Pertolongan Dan Kuasa Yang Berasal Daripada Engkau Berkati Setiap Jemaat Kami Yang Kami Gembalakan Yang Engkau Percayakan Untuk Kami Gembalakan Di Tempat Ini Tuhan Lindungi Kehidupan Mereka Satu Demi Satu Apapun Yang Menjadi Persoalan Mereka Mereka Yang Sakit Engkau Sembuhkan Mereka Yang Memiliki Persoalan Ekonomi Berikan Jalan Persoalan Sosial Lainnya Tuhan Juga Yang Memulihkan Kehidupan Mereka Jemaat Jemaat Yang Berhari Ulang Tahun Sepanjang Minggu Yang Sudah Lewat Biarlah Tuhan Juga Memberkati Mereka Di Tengah Tengah Ucapan Syukur Mereka Tuhan Menambahkan Kepada Mereka Suka Cita Yang Berlimpah Sehingga Mereka Boleh Merasakan Bahwa Tuhan Senantiasa Hadir Di Tengah Tengah Kehidupan Mereka Jemaat Jemaat Kami Yang Saat Ini Membutuhkan Pertolongan Tuhan Biarlah Tuhan Hadir Juga Bersama Sama Dengan Mereka Menolong Mereka Untuk Keluar Dari Setiap Persoalan Mereka Terima Kasih Ya Bapak Kami Berdoa Di Dalam Nama Yesus Kristus Yang Adalah Firman Yang Hidup Dan Yang Menghidupkan Amin Tengah